Bagaimana konsep ibadah sunnah agar kita mengejakannya tidak hanya karena suasana hati lagi baik? Ya begini saja, ketika kita tahu bahwa Rasulullah itu tersenyum dan senang dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan istiqomah dengan perbuatan tersebut. Capek-capek melihat Rasulullah senyum, hilang nanti capeknya. Faham ya? Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling menghidupkan sunnah dalam kesehariannya. Jadi walaupun capek, tidak capek, karena pahala kalian tergantung dengan kecapean kalian. Semakin capek, sebetulnya semakin menunjukkan cintanya. Jadi bukan kalau mud-mudan saja, kalau sudah enak, sholat sunnahnya lengkap, ini enggak. Justru ketika mud itu menang dua, satu ibadah, dua melawan hawa nafsunya. Dan melawan hawa nafsu itu ibadah lebih bagus daripada ibadah yang dia lakukan. Faham ya? Mudah enak, berarti hawa nafsunya itu kenceng. Untuk tidak, jangan dilakukan, jangan kenceng ajaannya itu. Nah, ketika kenceng-kencengnya, enggak enak hati itu, lakukan ibadahnya. Karena di sana ada dua ibadah. Ibadah yang kita lakukan dan ibadah melawan hawa nafsu kita. Dan melawan hawa nafsu itu ibadahnya lebih bagus daripada ibadah yang kita lakukan. Faham ya?